hai 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 kronologi ini begini Bang saya lagi duduk di tempat meja ikan-ikan serta sama rombongan ada kru IP ke sana kan jadi ngapain saya ini mantan ketua PACPP namanya si Sunar lagi dengan panggilan masih sunar ini bentar lah dipanggilnya gitu jadi saya datang lagi memang datang rupanya tidak tahu rupanya disuruh belanja disuruh beli narkoba sama dia saya tidak mau langsung lagi ke kereta sama dia enggak lama langsung diajar dia itu dimana diajar di panggilan 10 masuk ke dalam banget Mas Mbak belakang paling ujung-paling ujung awang itu daerah jenip mabar mabar jadi bawa ke sana terus diapain aja disana diajar habis-habis sama dia itu dia ngeluar pisau kemudian dia menikami saya Bang di bagian mana aja nih di bagian perut baru bagian belakang saya kalau tidak saya mau digorok juga kalau nggak saya tangan-sanggit bagi tangan jadi mau digoroknya juga karena karena nggak mau disuruhnya beli sabu ya jadi berapa kali dia nyuruh kamu beli sabu karena yang Bang gimana yang tidak pernah mau jadi karena selalu menolak sehingga dia geram lagi itu kapan kejadiannya malam minggu malam minggu kemarin sekitar habis aja nisa jadi yang di bokong itu berapa jahitan enggak di jahit cuman ini lah di jahit ini Ayan di perut ini berapa jahitan yang mau jahitan jahitan jadi ini udah dilaporkan kasusnya sudah melapor ke mana Oh saya percud ya Bang saya percud ya jadi sejauh ini kayak mana hasil laporannya ada enggak perkembangan belum tahu Bang belum ada pihak kepolisian yang menghubungi rumah ada ya harapan orang kita apa nih mau gak cepet ditangkap aja kalau nih berarti dia memang orang sini gitu enggak yang apa itu orang mabar orang mabar ya mabar pecah tiga geng rela kalau saya pakai orang saya orang tuanya seharusnya seharusnya cepatnya kena tangkap dia karena dia kan sebagai ketua BP kan tapi jangan suruh yang tidak pernah anak saya enggak pakai suruh dia beli karena anak saya enggak mau beli ditegapnya jadi saya enggak suka kayak gitu seharusnya sesepatnya tangkap dia jadi Bapak berharap ini cepat nah Bapak orang Bapak nih udah ada enggak sejauh ini dipanggil pihak kepolisian dimintai keterangan tapi enggak ada responnya enggak ada jadi baru masih buat LP saja Pak nggak udah apanya bisunya udah masuk sana udah Pak tapi enggak ada orang tuh ke TKP kan gitu natural itu kan harus kita apa tengok macam mana sakit dia kan kan gitu yang mentah apa kalau pulisi tapi mah enggak mau kayak gitu Terima kasih